Intro Pemirsa Perdana Menteri Listras menyampaikan bela sungkawa atas suafatnya Ratu Elisabeth II di Istana Buckingham, Kamis waktu setempat. Ia juga memberikan penghormatan kepada Ratu Elisabeth atas prestasinya yang luar biasa sebagai ratu terlama yang memimpin Britania Raya. This country has grown and flourished under her reign. Britain is the great country it is today because of her. She ascended the throne just after the Second World War She championed the development of the Commonwealth From a small group of seven countries To a family of 56 nations Spanning every continent of the world We are now a modern, thriving, dynamic nation Through Thick and Thing Queen Elizabeth II provided us with the stability And the strength that we needed She was the very spirit of Great Britain And that spirit will endure Pemirsa ungkapan Bella Sungkawa kepada Ratu Elizabeth II Juga datang dari Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Aden Aden mengungkapkan kesedihan dan rasa terima kasihnya kepada Sang Ratu Sadness that New Zealand wakes to the news Of the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II I know I speak for all New Zealanders In conveying our deepest sympathy To members of the Royal Family And condolences to King Charles III On behalf of the Government and New Zealanders At this time of enormous loss The last days of the Queen's life Captures who she was in so many ways Working till the very end On behalf of the people she loved And that is why I'm sure that we will receive the news of her passing With both emotions of deep sadness But also gratitude for a life that was utterly and completely devoted To the service of others To honour the passing of the Queen of New Zealand and realm countries We move into a period of official mourning Flags will be flown at half-mast Preparations begin for a state memorial service To be held after the official funeral is held in the United Kingdom While we await details of these arrangements We anticipate it will be held in the UK In about 10 days time This is a time of deep sadness Young or old There is no doubt that a chapter is closing today And with that we share our thanks For an incredible woman Who we were lucky enough to call our Queen Pemirsa Ratu Inggris Elizabeth II Yang meninggal di Istana Balmoral, Inggris Memecahkan rekor Demi rekor Sebagai pucuk pimpinan kerajaan Inggris Yang paling lama memerintah Kini kita akan membahas lebih jauh Bersama Rizky Aulia Rahman Natakusuma Selaku anggota Komisi 1 DPR RI Selamat malam Pak Rizky Selamat malam Pak Rizky Selamat malam Bagaimana Anda melihat pengaruh Ratu Elizabeth Kepada konstelasi politik dunia selama 70 tahun Yang memerintah di kerajaan Inggris Ya tentu Kita pertama mengungkapkan Bela Sungkawa yang sebesar-besarnya Ini Ratu atau Queen Elizabeth II Ini bukan hanya Ratu terlama dalam reignnya Tapi juga Ratu terbaik menurut saya Di sejarah United Kingdom Kita juga tahu bahwa pengalamannya yang luar biasa Memberikan insight atau memberikan warna Bagi generasi mudanya juga di sana Gitu loh Jadi Saya dengar Ada sejarah Biasanya Kalau misalnya dari Memoirs-memoirs yang ditulis Sama Perdana Menteri Perdana Menteri Beliau ini walaupun di luarnya Mungkin bungkusnya agak Kaku Karena harus ceremonial Dan lain sebagainya Tapi kalau dalam meeting berdua Antara Perdana Menteri Dengan Ratu itu sendiri Percakapan antara mereka berdua Lancar Bahkan Orangnya cukup humoris Tapi di waktu yang sama Mempunyai komitmen yang jelas Untuk perkembangan Bukan hanya di United Kingdom Tapi juga di seluruh dunia Khususnya di Indonesia Terakhir Kita Secara terhormat diterima Bapak SBE Waktu itu terakhir Berkunjung ke Inggris Diterima dengan baik Oleh beliau Bercakap-cakap mengenai Hubungan antara kedua belah pihak Antara Indonesia dan United Kingdom Kedepan tentu kita Harapkan Legacy dari beliau Sejarah yang dicetuskan beliau Perdana Menteri pertama beliau itu Winston Churchill Kalau tidak salah Itu 40 sekian tahun sebelum saya Lahir Sampai tahun 2022 ini Jadi Dia sejarah Bagian dari sejarah dunia Tentu yang kita akan Cherish Atau yang kita akan Kenang terus Sampai kapanpun Apalagi di Apa Tempat-tempat Streaming online Sekarang Masyarakat di Indonesia Sudah banyak nonton The Crown Dan lain sebagainya Tentu orang-orang yang nonton Ini Mengerti betul Atau dapat gambaran Setidak-tidaknya Betapa beratnya Walaupun kita Kadang-kadang Masyarakat menganggap Oh ini kerjaan Seremonial Tapi kewajiban Atau tanggung jawab Yang dipegang Seorang ratu Itu luar biasa Apalagi saya Paham betul Apa peranan Inggris Atau United Kingdom Di dunia ini Jadi Kita berbela sungkawa Tapi kita kenang Cara beliau hidup Cara beliau Mengayomi negaranya Dan juga menjadi Ratu atau kepala negara Yang baik untuk Negaranya Dan berpihak Kepada masyarakatnya Menurut Anda Apa yang terbaik Dari Ratu Alisabeth II Terkait perhatiannya Terhadap generasi muda Dan dunia masa kini Jadi Kalau misalnya Kita Kenang Waktu itu kebetulan Saya juga Sempat beruntung Kuliah di Inggris Waktu masa-masa beliau Masih Masih Seger lah Gitu ya Jadi Waktu Apa namanya Ketika ada parade Dimana kayak Ada Apa rombongan Ratu lewat Biasanya beliau Pernah sesekali Itu menyapa Orang-orang Yang di sekitarnya Ini kita mungkin Ngebayangin Kalau presiden disini Belusukan Dadah-dadah Itu biasa Tapi kalau kepala negara Seperti Queen Elizabeth The second Itu Luar biasa Apa Beratnya Begitu juga di Olympics Tahun 2012 Ini Olimpiade di Inggris Tahun 2012 Dimana Apa namanya Olimpiade itu Bersejarah Untuk Mencatat Atlet-atlet Muda Baru Itu Keberpihakan Beliau Luar biasa Di Olimpiade Tersebut Mengedepankan Waktu itu Lagi krisis 2008 Kalau mbak ingat Ada krisis global Di Inggris Terpukul Sekali Tapi Queen Elizabeth Selalu Menekankan kepada Perdana Menterinya Waktu itu Masih David Cameron Apa namanya Untuk bisa tetap Memberikan infrastruktur Yang cukup Bagaimana Pembinaan atlet Kedepan ini Masih Bisa Diselenggarakan Dengan baik Karena beliau juga Hobi Atlet Walaupun Atletnya Naik kuda Agak beda Sama olahraga Yang disukain Sama masyarakat Kita disini Tapi intinya Beliau Sangat Concern Sangat peduli Terhadap Pembinaan Anak-anak muda Disana Olimpiade itu Cuma salah satu Bukti Terkait dengan Apa namanya Perkembangan teknologi Ini beliau Yang saya dengar Dari berita Dari Apa namanya Dari berita-berita Yang ada di Media masa Sangat Concern sekali Dan terutama Untuk Apa namanya Hubungan antara Inggris dengan Southeast Asia Atau Asia Tenggara Dimana Indonesia Memiliki peranan Yang Yang kuat Disitu Mungkin secara langsungnya Ke Singapura Tapi Apa namanya Kita juga Kebagian Dampaknya Baik Kita akan Beralih ke hal lain Tentang Apakah Wafatnya Ratu Elisabeth Ini akan Mempengaruhi Hubungan bilateral Antara Indonesia Dengan Inggris Tapi jawabannya Sesaat lagi Kami akan Segera kembali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton